Preview 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 Tapi Barcelona di Camnu Jadi kita bakal away Tandang ke Camnu Jadi apakah kita akan mampu Membalaskan dendam kita Setelah kita dibuat tersingkir oleh Barcelona Di Copa del Rey Spanish Cup Semifinal Seperti yang kalian ingat kan Kalau kalian ingat Kalau kalian belum nonton Gue sarankan nonton Ataupun gue lupa episode berapa itu Tapi kalian bisa lihat aja judulnya Kalau gak salah yang thumbnailnya Messi Terus ada Alien itu loh Alien dari Alien vs Predator Kalau gak salah ingat ya gue Jadi di lag kedua kita Dipulangkan sama mereka Jadi ini dia pertanian Menghadapi Malaga Jadi kita menjemput mereka Di Stadion Sun Mames Dan for your information aja Mungkin nanti kalian bisa Post terlebih dahulu Untuk melihat kelas mainnya Untuk bisa lebih detail Memperhatikan Poin Goal difference Segala macem Gameplay kita juga Gameplay ya maksudnya Permainan yang udah kita lakoni Beberapa Kalian hitung-hitung sendiri lah Karena gue males ngitunginya Tapi yang pasti Ada kemungkinan Kalau misalkan Kita memenangkan pertandingan ini Kita bakal secure Zona Europa League Karena seperti yang kalian lihat Kita 32 pertandingan Dan kita ada di posisi kedua Buat juara Menurut gue itu Bukannya mustahil Secara matematik Itu masih bisa Tapi menurut gue Yang penting itu Secure zona Champions League aja Nah Kalau gak salah Jika kita menang Di pertandingan kali ini Menghadapi Malaga Kita bakal Secure Europa League Oke Dan ini dia Line up dari Malaga Mereka menggunakan Part 1-4-1 Michu Sebagai striker Michu ini Artinya mereka transfer Mereka datangkan Karena harusnya Michu kan di Vivo 14 ini Pemain suensi Jadi ini salah satu Transfer yang lumayan Walaupun seperti yang kita tahu Michu memang One season wonder But Ya harus kita Waspadai Dan India Kick off bobok pertama Pertandingan antara Atletik Bilbo Menghadapi Malaga Jadi jika kita menang Pertandingan ini Ya kita bakal secure Karena ya Posisi kita tuh Kalau Europa League tuh Emang udah cukup Aman lah gitu Cuman kalau misalkan Zona Champions League Gue masih belum bisa Jamin lah gitu Dan seperti yang kalian tahu kan Bahwa zona Champions League Itu adalah Target kita Walaupun dari board Dari orang-orang atas lah ya Bisa dibilang Itu target kita tuh Cukup lolos Atau secure Zona Europa League aja Tapi seperti yang gue katakan Selalu bahwa Dengan melihat Dan bercemin Lewat performa Gameplay Atletik Bilbo season ini Di musim pertama Gue melatih Menurut gue bisa banget Kalau kita nih Lolos ke Champions League gitu Melihat dari Kualitas kedalaman squad juga ya Materi pemain segala macem Gue pikir Bisa lah gitu Bukan yang maksa juga Kalau juara mungkin baru Belum Dan jatuhnya maksa Jadi kalau kita berharap Dan berekspektasi Buat juara Nanti jatuhnya cuma kena PHP Sakit doang yang ada Jadi menurut gue Zona Champions League itu tuh Standar yang udah Paling ideal lah Kalau dari gue Secara pribadi Kalau dari board ya Europa League Jadi pertandingan ini Sangat krusial Walaupun Mau bagaimanapun Kita harus tetap bawa Enjoy aja By the way Kalau kalian misalkan agak nyaru Ini Sorry ya Karena harusnya gue pilih Jersey away mereka Tapi yang gue pilih Malah Jersey alternatif Jadi agak warnanya tuh Apalagi celananya kan Sama-sama hitam Jadi mungkin sedikit agak nyaru Kalau kalian Kurang detail melihatnya Ini dia Kike Sola As a striker Susaeta Yang di episode kemarin Hat-trick Hat-trick pertama di series ini Dicetak oleh Susaeta Markle Susaeta What the player Ibai Gomez Nah nanti gue kasih Susaeta aja Yang ambil corner kick Apakah Susaeta Akan mampu Membuat ini Menjadi hasil yang baik Namun Oke Gagal Masih bisa diantisipasi oleh Pemain-pemain dari Malaga Sofar Dan Oh wih Iraizos Iraizos Berani keluar dari kotak Minalti Karena memang Gak terlalu berbahaya tadi Walaupun ya ada sedikit resiko Xeita Yang bermain di center back Jadi Laporte Laporte bisa main sebenernya Eh offset gak ini Kike Sola Eh Kike Sola Oke Walaupun Kurang berbahaya Buat keeper mereka Tapi It's okay Percobaan yang baik Jadi Laporte Emang ini murni gue rotasin aja sih Bukan karena stamina capek Atau gimana Karena emang gue pengen rotasin aja Sesimpel itu Karena gue pikir Kayaknya Xeita lebih siap aja You know lah kan Pelatih kan pasti ada Pandangan pribadi Yang personal banget Yang gak bisa di Apa ya Deskripsikan Hanya lewat fakta-fakta aja Tapi ada sesuatu lah gitu Kike Sola Tadi di body charge Di Ganggu Yang akhirnya bolanya Jadi lepas Eh itu berbahaya banget tuh Oke nice Michael San Jose Kasih ke Ander Herrera Angge Leri Nomor 15 Mereka Mereka pake Part 1 Part 1 Jadi ada satu pemain poros Di gelandang mereka ya Yang jadi Apa namanya Jangkaran mereka banget lah gitu Bisa jadi positif Buat kita juga Karena kalo kita bisa Ngancurin satu player tersebut Itu juga akan menghancurkan Kestabilan dari Squad Eh squad Permainan mereka secara keseluruhan Saborit Oh iya Saborit juga disini Gue mainin ya Ikermunyain Oh by the way disini juga Gue lupa bahas tadi Starting line upnya tadi Gue lupa cok lewatan Jadi Ikermunyain disini Gue mainin Tapi bukan as a winger Tapi as a camp Central attack midfielder Atau sebagai pemain tengah lah Bukan camp juga Kalo camp Ander Herrera Kalo gak salah Karena memang sebenernya Basic dari Ikermunyain ini Sama kayak si Susayta Bukan winger Mereka tuh berdua itu Sebenernya Posisi utama mereka itu Sebagai Pemain tengah gitu Tapi mereka bisa winger Tapi basic utama mereka itu Gelandang Makanya Ini bukan gue asal atau gimana ya Memang mereka punya basicnya gitu Di Gelandang Makanya ini gue coba Kasih kesempatan Siapa tau Munyain bisa lebih works disitu Dan Eh Ander Herrera tadi Bukan pelanggaran namun Munyain Kehilangan bola Berbahaya Ini dia Duda Duda ini kalo kalian tau Sempet dijadiin meme ya Meme-meme lama gitu lah Karena namanya lucu Duda gitu Kayak ada nama-nama kayak Drinkwater Terus kayak Duda Duda tuh termasuk-masuk Meme-nya gitu loh Gue lupa deh Tapi dia tuh pemain Negara mana sih Kalo ada yang tau Kalian bisa komen di kolom Komen di bawah ya Ikermunyain Lebar ke kapten kita El Capitano Irola Rapet banget ya malah Gaya wajar sih 4-1 4-1 4-1 4-1 ya gimana Gak rapet gitu Tapi seperti yang gue bilang Kalo kita bisa Mendapati celah Dari satu poros utama mereka Dan wey Kermunyain Bahaya banget Tadi langsung Kartu Kuning Duda men Anjir emang ini pemain Gerasak rusuk banget Cok Preman Walaupun Gak jatuh keras Tapi tadi ya Lumayan bahaya gitu Ikermunyain Coba langsung Kasih ke tengah Ketengah kotak penalti mereka Kasih umpan ke Orang-orang yang ada Di kotak penalti Malaga Pemain-pemain kita maksudnya Irola kehilangan bola Namun mampukah mengambil balik Dari pemain yang udah mendapati Kartu Kuning Ya ini Duda Nomor 17 dari Malaga Good Irola Apa namanya Memperbaiki kesalahan ya Dari yang ia kehilangan bola Sampai ia rebut kembali bolanya Nice Memang tanggung jawab Yang harus diberikan oleh Seorang kapten ya Mentality seperti itu Memang harus di Show gitu Biar para pemain-pemain lainnya pun Bisa apa ya Tertular gitu Ibai Gomez Pressure Kalau dapet sih tuh Bisa bagus banget sih Bahaya ke mereka Bagus ke kita Karena space-nya Gede banget tadi Wellington Nomor 3 mereka Pressure dari Los Leones Memaksa mereka Membuang bola-bola Long ball Ibai Gomez Kasih ke Susayeta Susayeta Coba angkat Namun sejauh ini sih Malaga bermain secara pertahanan ya Mereka ya seperti yang gue bilang Kalau kita masih belum bisa menemukan celahnya Dan menghancurkan poros utama di tengahnya itu ya Masih belum bisa Dan sejauh ini kita juga memang masih ya mencari-cari lah Ya 45 menit awal selama kita juga belum kebobolan ya gak masalah sih Gak usah terburu-buru juga Pasti di 45 menit kedua Itu yang menurut gue bakal menentukan Antara kita yang kecolongan dulu Atau mereka yang kecolongan dulu Menurut gue itu bakal sangat berpengaruh Banget sih Karena berkaca dari bagaimana jalannya pertandingan kan Kayak Keduanya nih masih sama-sama lagi settle sama Pertandingannya Tapi karena kita yang jelas lebih diunggulkan Makanya mereka yang lebih memilih untuk bertahan aja Tapi di babak kedua menurut gue Mereka juga gak mungkin bakal ngelepas begitu aja sih Pasti bakal bermain sedikit lebih offensive Ander Herera Apa? 3 menit injury time ya Ikri Muniain Coba kasih True ball Which is good Menurut gue Visi-visi itu memang diperlukan oleh Muniain Namun ya kalau gak sampai ke kaki temennya ya Apa gunanya? Visi boleh bagus Tapi kalau gak ada kapasitas yang mumpuni ya Apa gunanya? Kasarnya gitu Michael San Jose Good So far so good dari pertahanan kita juga ya Cuma sedikit Ya Gak terlalu berbahaya lah Pun kalau jadi peluang buat Malaga Sementara itu Hetafe lagi menahan imbang Atletico Madrid Yang seperti yang kalian lihat tadi ya Satu shot 0 on target Bener-bener pertandingan yang sangat membosankan di 45 menit awal Tapi ya yang gak masalah lah Jadi disini gue akan melakukan sedikit Apa? Pergantian bisa dibilang Jadi disini gue masukin Aritz Aduritz Yang tentunya menggantikan Kikesola di posisi striker Kenapa Aduritz juga gue istirahatkan di pertandingan kali ini Karena ya mungkin kasusnya sama seperti itu ya Siapa namanya? Exeita gitu Walaupun kalau beda Kalau Exeita sih gak sepenuhnya sama juga Karena kalau Aduritz gue emang tahu dia bakal dimasukin di pertandingan kali ini Cuma starternya Kikesola Ngerti gak sih maksudnya gue Kayak cepat atau lambat Aduritz bakal masuk gitu Di menit keberapa ya gue gak tahu Tapi Kalau Exeita kan ya bakal main full gitu kan Gak mungkin kita ganti center back Kalau gak ada kayak Dapat kartu kuning atau ceder yang gak bakal ganti kan Kalau center back Tapi kalau striker kayak gini Gue udah memperkirakan jika kita dapet situasi seperti ini Ditahan Dibikin mandul kayak gini Aritz Aduritz menurut gue bakal masuk di Mungkin babak kedua Itu emang bagus Sementara itu Barcelona lagi 2-0 in Granada ya Daerah kompetitor kita juga Barcelona Lawan kita nanti setelah pertandingan menghadapi Malaga ini Ya Aduritz sih menurut gue semoga dia bisa memberikan Explosion damage lah gitu ya Setelah dimasukkan dari bangku cadangan kan Siapa tahu karena stamina nya lebih Lebih apa namanya Lebih ada dibandingkan pemain-pemain Malaga Jadi siapa tahu ketika ia masuk ya bisa memberikan surprise efek gitu Aritz Aduritz Di bola-bola atas segala macem kan siapa tahu Pemain Malaga yang udah hilang fokus kan di belakang Bisa dimanfaatkan dengan pengalaman yang ia punya Menurut gue nothing impossible sih Apun Aritz Aduritz memang sudah beberapa pertanyaan terakhir Kehilangan apa ya Sentuh hanya untuk mencetak gol Ini dia Ituraspe Pemain yang luar biasa juga Sering mencetak gol di beberapa pertandingan terakhir Ituraspe kemon Ituraspe Seperti yang gue katakan tadi Yang memang di beberapa pertandingan terakhir Termasuk yang kemarin-kemarin Ituraspe tuh emang lagi Rajin cetak gol banget Padahal seperti yang gue katakan juga Ituraspe tuh tipe player yang Emang cenderung defensive minded gitu Pemain jangkar kan Angker gitu Angker ini Angker apa rumah Rumahan tuh Angker Angker gitu ya Ancor itu tulisannya Tapi ya itu Ituraspe tuh Makanya gue selalu menganalogikan Ituraspe itu Mirip sama Kalau Diri live sekarang Yang masih aktif bermain Dan lagi Top perform juga lah ya Top tire juga Itu Rodri gitu Rodri nya Manchester City gitu Ya Rodri Fabinho Ya sebenernya dua-dua pemain tersebut Sama lah ya Emang defensive midfielder Jaman sekarang kan Emang harus bisa gitu Tendangan-tendangan long shot Di lini kedua Di tepi kotak penalti Mereka tuh memang harus punya kapasitas Untuk bisa Nembak gitu Makanya Makanya Arsenal pake Thomas Partey Kan source juga gitu Partey emang passingnya Oke gitu Tapi shooting Gak bisa dipungkirin Kurs gitu By the way Kenapa gue analoginya Sama Partey ya Dari Rodri ke Partey Karena gue sendiri pribadi Fans Arsenal di real life Dan mungkin kalau kalian Yang udah ngikutin review Hoshi Dari dulu ya Udah tau lah ya Lewat postingan-postingan Sosmen segala macem Apalagi kalau kalian Ngikutin Twitter gue Jadi bukannya apa Karena emang Bukannya gue meremehkan Partey atau gimana Karena gue fans Arsenal Jadi gue juga Lebih tau lah Karena sering nonton gitu Ya kayak Granit Chaka ya Kalau Granit Chaka kan punya gitu Kapasitas untuk nendang gitu Seenggak-enggak Atau sekureng-kurengnya dia Entah itu gerasak-gerusuknya Gameplaynya yang bodoh Dengan tanda kutip gitu Tapi shootingnya Menurut gue Dan mungkin sudah jadi Ya rahasia umum lah Bahwa Chaka tuh punya gitu Kemampuan untuk mengeksekusi Bola-bola di lini kedua Segala macem Shaka Boom Lagu TikTok Back sound TikTok Langsung Pas gue ngomong Shaka Boom Langsung terbesit gila Jadi ini gue juga Bakal melakukan pergantian ya Di Markos tadi akan gue masukin Menggantikan Muniain Karena Nampaknya mungkin Muniain masih belum Bener-bener settle ya Ya dari winger Terus ke gelandang Walaupun memang basicnya Disitu Cuma ya mungkin Butuh beberapa pertandingan lagi Sampai dia bener-bener Ya bisa menyesuaikan gitu kan Karena ya Ya pasti beda lah ya Dari winger yang tugasnya Car in shot Giring-giring Individual skill gitu Terus ke tengah yang Harus bisa Mengkontrol dan memanage gitu Lebih mengutamakan passing Dari yang gue liat sih Muniain memang masih Kebanyakan dribbling-dribbling ya Yang gak ada artinya sama sekali Yang akhirnya karena Kelamaan dribbling Gak menghasilkan apa-apa Space-nya malah ketutup Jadi menurut gue Dribblingnya Maksudnya gak sepenuhnya salah ya Dribbling itu juga menurut gue Kadang diperlukan Untuk pemain tengah Ya bagus Gak bagusnya pemain tengah Menurut gue dilihat dari itu sih Kapan dia tahu harus dribbling Dan passing Gak melulu harus monoton Passing Yang Yang akhirnya Gak ada dinamika Dribbling juga dibutuhkan Menurut gue Tapi kalau kebanyakan dribbling juga Ya kurs juga Jadi balik lagi Menurut gue harus stabil lah Dan pemain-pemain kayak Contoh kita ambil Contoh pemain citi lagi Pemain tengah citi Kevin De Bruyne Ya itu salah satu pemain Yang tahu gitu Kapan harus dribbling Kapan harus kasih passing Ya gak sih KDB Kalau kita Mau analogikan Ke pemain diri live Ya itu mungkin KDB gitu Sama kan KDB juga Long shotnya bagus Tapi kalau KDB kan emang Offensive gitu kan Tadi kan gue samain Sama pemain yang Sama-sama defensive minded Sebagai pemain tengah Ini dia itu raspe Yang secara stamina Udah mulai kekuras Crossing yang baik Itu raspe Namun Menuju ke Aduris Namun masih belum Berhasil Eh tapi Aduris Eh gue kira Eh offset gak sih itu Enggak dong Itu raspe ya itu ya So far so good ya 10 menit terakhir 1-0 Seperti yang gue katakan Siapa tim yang mencetak goal Terlebih dahulu Ini bakal bener-bener bisa Apa ya Mendominasi banget Karena memang Kayak Emang gameplaynya Seperti itu gitu Tim mana yang Eh masuk Masuk Aris Aduris What Aris Aduris Itu masuk ya Eh coba aja Disini kita mau Instant replay Itu on goal Gue kira on goal Awalnya Tapi ketip ya Ketip sama Aduris Coba kita lihat Lebih detail Lebih Lebih deket Zoom in Oh iya Iya bener-bener Aduris Itu dia yang gue maksud Gak harus heading Jadi tadi crossing dari Eh siapa tadi Herrera ya Under Herrera ya Gue lupa tadi Iya Under Herrera Kalau gak salah Yang akhirnya bisa dieksekusi Dengan baik oleh Eh Under Herrera apa Ibai Gomez tadi co Lupa gue Tapi anyway Aduris itu dia Instant impact Dari pemain yang masuk Dari bangku cadangan Iya kan Emang pengalamannya Ya 30 plus men Gak Striker itu ya Kalau udah 30 plus Semakin itu kan Semakin matang kan Walaupun memang Posisi dia itu Digepit ya Sama beberapa Pemain Malaga tadi Tapi Bisa aja gitu Tahu caranya Untuk nyetak goal Dan mungkin Concern kita adalah Ketika kita terlalu Maksa mainin Aduris Dari awal gitu Memang menurut gue Level Aduris sekarang Itu bukan pemain yang Apa ya bisa dibilang Main di awal gitu Bukan Emang mungkin harus Dimasukin dari Bangku cadangan Entah kenapa ya Gue ngeliat Di beberapa pertanyaan terakhir Dia lebih efektif Dimainkan dalam skenario tersebut Eh itu raspe Bagus banget tadi Dari Aduris Shooting aja itu raspe Eh Aduh Beberapa Kalau misalkan dia bisa Shooting lebih cepet aja tadi Walaupun mungkin Belum jadi goal Tapi mungkin bisa hasilin Corner tadi Aris Aduris Aksetse Oh by the way Sorry ya Tadi gue salah Kayaknya tadi gue ngomong Demarcus dia yang masuk Paling yang gue masukin Sorry 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 Tadi gue Gue gak liat Sebenernya gue gak liat Tapi gue sotoy aja sih tadi Eh Ander Herrera Pergerakan yang baik sekali Ander Herrera What a safe Dari keeper Malaga Sumpah tadi bagus banget sih Liat gak sih Pergerakan kakinya Kanan kiri kanan kirinya Ya memang Ander Herrera Pemain yang Seperti kita tau Punya kapasitas untuk seperti itu Dan disini Ibai Gomez Gak bakal gue ganti Susah etang Eh gak deh Aksetse aja kali ya Left soalnya Kaki kiri kan Soalnya cornernya di kanan Aksetse Corner Injury time Aduris Come on What a play Dari main Aris Aduris Brace Masuk dari 45 menit Masuk dari 45 menit Masuk setelah babak pertama usai Bisa dibilang babak kedua awal Dia masuk Aris Aduris Cuma bermain 45 menit Namun bermain Sangat luar biasa Dengan berhasil Sukses Mencetak 2 gol Yang tentu menurut gue Itu udah jadi Killing the game banget sih Sebenernya gol kedua dia Yang tip tadi juga Sebenernya udah jadi Killing the game sih Tapi 3-0 Menurut gue ini bagus banget Untuk nambah-nambahin goal difference kita juga Good good Aris Aduris Dan tadi siapa yang ngambil corner Aksetse Dude Itu dia Full time whistle Ini luar biasa banget sih Dan seperti yang gue katakan tadi Ini dia Selebrasi Kalian jarang kan Kalau ngelihat kita menang Dan abis itu ngelihat Yang seperti ini Apa namanya Cutscene ya Ya karena ini memang By the way tadi kita ya Avatar kita ya Itu dia itu raspe Ini yang menandakan Kalau kita Udah qualify ke Europa League Ini scene Ini cut scene Yang kalian bakal dapatkan Ketika kalian Lolos Ke zona Eropa lah ya Champions League Or Europa League Itu dia Irezos Pemain Los Leones Di kandang Ini Itu dia Irola Berpelukan dengan kita Avatar kita By the way Kita gak bisa milih Avatar kita ya Jadi memang udah Itu aja dapetnya Bersama El Capitano Di hadapan publik Basque Los Leones Mengamankan Satu tiket Ke Europa League Tapi Ya ini Kalau kita gak masuk Champions League ya kan Itu raspe Man of the match Pemain yang membuka Keran goal kita Di pertandingan kali ini Lewat syuting kerasnya tadi Krusial banget sih Memang Pembeda banget sih Goalnya itu raspe Mungkin kalau gak ada goal dia Permainan gak bakal Seperti yang gue katakan kan Siapa Tim yang mencetak goal terlebih dahulu Itu bakal sangat merubah Jalannya pertandingan banget Dan itu raspe Menjadi orang Yang membukakan kita jalan Untuk itu Membukakan jalan kita Untuk pergi ke Europa League Anjay Walaupun ekspektasi gue Atau tujuan gue Bukan ke Europa League Say sorry ya Karena yang gue harapkan itu Ya Champions League Bos Sorry sorry Dan ini dia Real Mursia Peminjaman Peminjaman Inyaki William Dari Real Mursia Udah usai Memang short loan Doang sih dia Jadi Inyaki William Udah resmi kembali Ini dia Dan emang atribut Inyaki William Jangan kaget ya 19 tahun Under 20 tahun Tapi atributnya udah oke Kayak gitu Makanya gue harap Setelah dia dipinjamkan Dia bisa jadi lebih oke lah Secara jauh lebih matang gitu Itu dia Europa League men Dan Ini udah kalian udah Gak usah terlalu ngeliatin Wah posisi pertama Blah 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 Soalnya kita main Tiga match lebih Dibandingkan Real Madrid Real Madrid baru main 30 pertandingan Kita udah tiga-tiga Ya wajar kita di posisi pertama But anyway Itu dia Europa League Karena jarak kita tuh Atau Valencia ya Artinya hitung-hitungannya Valencia sama Real Sociedad Jadi di sisa pertandingan Artinya 5 pertandingan lagi Karena kita udah mainin 33 pertandingan Artinya kita udah bisa Secure zona Europa League Artinya Tergantung juga sih Atau hasil Valencia Atau Real Sociedad ya Atau tim di bawah kita juga Itu akan mempengaruhi Apakah pertandingan Menghadapi Barcelona Akan menjadi penentuan Untuk kita masuk Zona Champions League Atau enggak Wisi aja nanti Hasilnya bakal kayak gimana Yang penting kita udah Menuhin target board Dan tadi luar biasa ya Instant impact dari 2 subs What a genius coach Anjing Narsis banget gue ya Tai banget Muji-muji diri sendiri gini Anjing Aksetse Aduris Yang kita masukin Dari bangku cadangan Langsung memberikan kita Instant impact Walaupun seperti yang gue katakan Itu raspe Malaga sebenernya Pelatihnya di Prescon Muji itu raspe ya Dan emang pujian Yang ia berikan Bukannya salah juga Dan itu dia viewers Untuk pertandingan pertama Menghadapi Malaga Seperti yang gue katakan Kita akan bertemu lagi Di pertandingan berikutnya Menghadapi FC Barcelona So viewers You ke match berikutnya Bye bye Oke viewers Jadi kita akan kembali lagi Ke pertandingan kedua Di episode 27 kali ini Kita akan menghadapi Barcelona Seperti yang kalian lihat Di Camnu Tanggal 19 April 2014 Camnu boys Tentunya secara atmosfer Secara apa ya Feel pasti bakal beda banget Para pemain-pemain kita Karena di putaran pertama Kita menang 3-2 Dramatis pada saat itu Tapi disitu kan kita Home Di Stadion San Mames Namun kali ini kita Away Ke Camnu Lihat Kita bermain malam ya Tepatnya jam berapa Tadi jam tujuan Kalau nggak salah Jadi Ini dia Kita akan menghadapi Raksasa Katalan Di Camnu Dengan ribuan penonton Ribuan pendukung mereka Yang datang tentunya Untuk menyemangati Klub kesayangannya Pressure ya pasti pressure lah Tapi kan ya Ini memang sudah Kewajiban gitu Dalam satu season Udah pasti ada Menjadi tamu Dan menjamu gitu Jadi ya Siap nggak siap Harus siap ini mah Dan Seperti yang gue katakan Sebelumnya Udah gue mention Bahwa semoga ini Bisa menjadi Sweet revenge Dari Athletic Bilbao Karena seperti yang kita tahu Mereka udah menyikirkan kita Di Spanish Cup Atau Copa del Rey ya Kalau disini kan Namanya masih Spanish Cup ya Gue terus ngomong gini Takut kalian Belum ada yang Bukan belum ada yang tau Kurang ngeh gitu Maksudnya Spanish Cup apa Maksudnya Copa del Rey gitu Karena disini kan Belum lisensi Dan ini dia 4-3-3 Christian Tello Lionel Messi Alexis Sanchez Safi Fabregas Basket Jordi Alba Kali ini bermain di left back Padahal biasanya kan Dia bermain di winger depan kan Tapi kali ini Tello yang jadi winger depan Marcia Rano Pique Daniel Vez Dan keepernya Tentunya Victor Valdez Dan 4-3-3 Kita sama Menggunakan formasi tersebut Namun kali ini Seperti yang kalian lihat Strikernya Lihat Bukan Kike Sola Bukan Aduris Bukan Sebastian Torres Atau pemain muda Lainnya Di posisi striker Melainkan kali ini Kita memainkan Ibai Gomez Apa alasannya Nanti gue bakal jelaskan Dalam waktu dekat Anyway Andres Iniesta Kalau gak salah Dalam Gue baca di berita Di beberapa Waktu yang lalu Maksudnya di game ya Berita di game Bukan berita di relive Ya kali Iniesta Masih main di Barca Jadi Si Iniesta tuh Kalau gak salah Cidera Makanya dia Gak bisa memperkuat Itu keuntungan bagi kita Karena semakin banyak Pemain utama mereka Yang gak bisa main Semakin bagus Jadi kembali ke Ibai Gomez Ya Ibai Gomez Jadi Kenapa gue mainin Striker Ibai Gomez Bukannya Aduris Atau Kike Sola Apa Aduris Cidera? No Apa Kike Sola Cidera? No Apa keduanya capek? No Kenapa gue mainin Ibai Gomez? Karena gini Gue ngerasa Barcelona tuh Punya Pemain-pemain tengah Yang sangat kuat Eh by the way Ini Alexis Sanchez Berbahaya Masuk ke kotak penalti Pergerakan yang sangat berbahaya Tadi Melewati pemain kita Sliding tackle terlambat Namun Masih belum bisa menjadi Peluang yang Berbener-bener berbahaya Berbener-bener berbahaya Bener-bener berbahaya Untuk Irezos Kembali ke Ibai Gomez Jadi gue merasa Tengahnya Barcelona tuh Kan kuat banget Jadi jika kita mainin Pemain Maksudnya kuat tuh Dalam konotasi Mereka tuh cepat gitu Jadi mereka tuh covernya Cepat Nggak membiarkan pemain kita Memegang bola Cukup lama Nah striker kita kan Kadang jemput bola Mengambil bola Lantas menjadi dinding Atau tembok Yang akhirnya Pemain-pemain winger kita Pemain-pemain tengah kita Yang akhirnya maju menyerang gitu Jadi biasanya menjadi Pemantul aja Nah Menurut gue Itu cenderung kurang efektif Menghadapi pemain-pemain Barcelona Yang tengahnya tuh Kayak basket segala macem tuh Menurut gue Bener-bener apa ya Cekatan banget Untuk nge-cover Pemain yang memegang bola Tersebut Makanya Dibandingkan memilih Aduris yang Secara usia Dan secara fisik Nggak mumpuni Untuk permainan cepat gitu ya Yang kayak One touch segala macem Yang bisa Apa ya Punya aggression Yang mumpuni Makanya gue memilih Ibai Gomez Bukan karena Bukan karena Aduris jelek Kalau gitu Kenapa gue Nggak main Kikesola kan Kalau alesannya Hanya karena Aduris kurang Bagus aja Tapi itu pun Nggak masuk akal Karena sebelumnya Di pertanian sebelumnya Aduris on fire Mencetak dua gol kan Makanya gue Nggak mainin Pemain-pemain tersebut Crossing Gol Come on man Under here What Sumpah gue Gue bahkan Belum bener-bener Ngomongin Game-nya Gue nggak ngekomentari Gue masih ngomongin Masalah Kenapa gue Milih Ibai Gomez Sebagai striker Dan ikermunyain Crossing yang luar biasa Ke Ander Herrera Lihat kan Memang dia bermain Bug seorang false nine Si Ibai Gomez itu Memang bukan striker murni Jadi memang akan Membuka space Dimana tiba-tiba Ander Herrera Yang bermain di belakang Ibai Gomez Sebagai central attack midfielder Yang Masuk ke dalam kotak penalti Dan menjadi Apa ya Momok Menakutkan gitu Jadi memang Kita bermain secara dinamis gitu Nggak monoton Harus menuluh selalu striker Yang target man Di depan gitu Dan menurut gue Itu memang Efektif aja Yang gue lihat Untuk menghadapi Barcelona Dan it's work man Walaupun memang bukan Ibai Gomez yang mencetak goal Tapi Ya dengan gue Memainkan Ibai Gomez Sebagai striker Artinya Bukan artinya Maksudnya Akhirnya ada Ada alternatif Seperti itu Dan lagi-lagi Ander Herrera Namun kali ini Itu dejavu banget Sumpah Bener-bener Dari Muniain Muniain Crossing ke Ander Herrera Sekali lagi Ander Herrera Bukan Ibai Gomez Yang ada di tempat itu Yang ada di posisi itu Dan walaupun bukan heading Shooting tadi Pakai kaki Goal Namun sayangnya Offside Kurang beruntung ya sayangnya Tadi kalau misalkan Kita dapat 2 goal cepat Dengan skenario yang 11-12 itu Itu bakal jadi Pembeda banget sih Pemain-pemain Pasti bakal bisa bermain Lebih santai kan Karena unggul 2 goal Kalau unggul 1-0 kan Kayak kebobolan 1 aja Udah imbang gitu kan Itu bakal jadi Mindset yang berbeda Kalau tadi jadi goal But it's okay Semoga aja tadi Berupa pertanda ya Kalau kita bisa mencetak Goal lagi Goal kedua kita Yang mungkin bisa jadi Killing the game nantinya Walaupun untuk Barcelona 2-0 aja Menurut gue belum cukup Apalagi bermain di Kamnyu ya Ya itu sih menurut gue Ngomongin masalah Ibai Gomez Dengan kita memainkan Ibai Gomez Sebagai striker Walaupun memang Secara apa ya Secara Eh Wah nyaris banget tadi co Dipanjangin Kalau tadi dapet aja lewat Bisa jadi peluang yang berbahaya Itu buat kita Buat kita ke mereka ya Maksudnya ya Maksudnya kembali ke Ibai Gomez lagi Akhirnya ada alternatif Yang banyak Dengan kita memainkan Ibai Gomez Even Ibai Gomez Nggak dalam apa ya Bisa dibilang Nggak dalam Berbahaya Untung nggak di passing tadi Walaupun nggak dalam Kontribusi goal Entah itu sebagai Pencetak goal Assist atau pre-assist Tapi it's okay gitu Karena sebenarnya Ya dia Dia tuh berpengaruh Bukan hanya ketika Dia berkontribusi dalam Aktor goal tersebut gitu Tapi ketika dia Nggak memegang bola Pun pergerakannya Tanpa bola itu aja Udah jadi pembeda gitu Karena dia bisa lebih Apa ya Lebih cepat Lebih Pergerakannya tuh Bisa lebih memberikan Banyak ruang yang Ikarmuniain ada Space shooting Oke Ikarmuniain juga On fire banget nih ya Lagi ya Setelah pertanian sebelumnya Gue mainin di tengah Karena kan kita Nggak mainin striker kan Jadi memang kita punya Opsi lebih banyak Demarcos gue mainin di tengah Ander Herrera Strikernya Ibai Gomez Ikarmuniain main di left wing Akhirnya Susaeta bermain di right wing Awalnya tadi gue Mau mainin Susaeta Jadi striker Karena gue pikir Susaeta tuh lebih Wuh nyaris banget co Wah kita lagi Gila banget ya Ini momentum Lagi di kita banget Bermain away Tandang Tapi jauh lebih Mematikan ya Kita ya Harusnya ini nih Performa yang kita tunjukkan Di like kedua Pas menghadapi mereka Di semifinal Berarti it's okay lah ya Move on Yang udah ya udah gitu kan Memang takdirnya Dan jalannya Seperti itu juga Untuk apa Menyesal yang udah lewat Kayak gitu kan Anyway Tadi gue Gue lupa deh Gue ngomong Sampai mana Jadi Muniain ya Bukan muniain sih Gue lupa deh Gue ngomongin apa Sampai tadi Oh ini Susaeta Awalnya gue mau mainin Susaeta as a striker Tapi ternyata setelah Gue liat-liat Susaeta amai Bay Gomez tuh Tingginya tuh Nggak beda-beda jauh Gila Ternyata tinggi Badan mereka tuh sama Balansiaga Ada space Coba ingin sedikit Crossing Cukup pelan Namun cukup akurat Namun sayangnya Masih bisa diantisipasi Oleh pemain Barcelona Fair Menurut gue Kalau kita ngomong Kita ngobok-ngobok mereka Di 40 menitan Babok pertama ini Iya nggak sih Mereka ada beberapa peluang Tapi nggak yang sampai Harus Erase Menakukan safe Yang krusial gitu Kayak bolanya tuh Udah bisa diantisipasi Sebelum Pemain Barcelona Melakukan shooting Ataupun ketika dia Pemain Barcelona shooting Itu tuh udah Diblokir terlebih dahulu Jadi so far Irezos masih aman Ibai Gomez Bagus banget Balansiaga shooting Eh ribun Masuk Offside Demarcos Sumpah Dah Nggak offside sih itu Awalnya tadi Pas gue main aja ya Pas gue passing tuh Bukan ke Balansiaga Tujuannya Gue maunya Sebenernya langsung ke Demarcos Tapi karena terlalu deket Sama Balansiaga Jadi si cursernya tuh Langsung Langsung ke Si Balansiaga Nggak auto ke Demarcos Untung aja tadi Gue nggak passing Kalau gue nggak coba Passing langsung shooting Offside tuh Nggak jadi attempt Sama sekali Karena tadi Kalau memang Nggak offset Dan di passing kan Persentase untuk jadi goal Bakal lebih tinggi Dan tadipun Sebernya goal kan Ya offset Tapi ribunnya tuh Sampai ke kaki Demarcos Dan finishingnya Masuk Tapi offset Dua goal offset Artinya ya Udah terjadi Namun Sayangnya Masih belum ada goal Yang resmi Itu apa cu Kalau suaranya masuk Mohon maaf ya Ini 1 menit injury time Semoga kita Nggak ada goal Kebebulan konyol Sumpah Sumpah Messi Jangan lah Messi 100% passing By Javi Belum habis Sejauh ini Masih belum aman Los Leones Berbahaya Play on Eh Oke Oke Nggak penalty Untung aja tadi Cukup ada body yang Agak kontroversi sih Dari yang gue liat tadi ya Cuma ya kalau Plat Eh pelatih Wasit Nggak Tiu peluit Nggak masalah Dan Iraola tadi Kalian liat nggak sih Ada ekspresi dia yang kayak Bener-bener kayak Come on gitu Tentunya itu tugas orang kapten ya Menyemangati Dan memberikan mental booster Ke rekan-rekannya 3 shot 1 on target Barcelona 4 shot 3 on target 60 banding 40 possession Oke jadi kita langsung gas Ke babak kedua aja So far so good Walaupun seperti yang gue katakan Walaupun Ibai Gomez Kelihatannya redup ya Tapi ya menurut gue Pergerakan tanpa bolanya itu Itu yang harus kalian Apa ya Kalian Ya memang nggak bisa disorotkan Maksudnya ya pergerakan tanpa bola Yang kayak bener-bener seorang Fuh Gila Eh Jordi Alba Walaupun nggak bermain di winger depan ya Tapi tetap bisa memberikan Peluang yang berbahaya Entah gimana dia udah sampai ke situ Cok Left back loh Di beberapa pertemuan Dia selalu main di winger depan Kan si Jordi Alba ini kan Cuman akhirnya dia bermain Di habitatnya Christian Tello Berbahaya kali ini Christian Tello Pergerakan yang luar biasa Tadi ada sedikit fake dia Pergerakan yang cukup berbahaya Namun sejauh ini Pertahanan Los Leones Baik Dan Lionel Messi Melakukan shooting dari jarak yang cukup jauh Dan off target Jauh sih itu Lionel Messi Di Rezos Kasih dekat ke Xayta Oh iya Xayta juga gue pilih Bukan Laporte Kenapa gue beberapa pertandingan Yang terakhir gak milih Laporte Ini memang pandangan pribadi aja sih Dari yang gue liat Menurut gue Laporte Kurang konsisten lah Tapi ya wajar Usia dia masih muda bro Dia under 20 tahun Bermain di center back Sebagai pemain starter Ya menurut gue Wajar kalau dia akan ada drop-dropnya gitu Ya memang pemain wajar ada drop gitu Karena oh my god Ibai Gomez Luar biasa banget Peluang yang berbahaya Individual effort dari Ibai Gomez Melainkan ada ruang shooting Shooting keras Walaupun off target Gak di flag sama sekali Tapi it's oke Percobaan yang baik Instinct seorang winger kan Biarkan lah Memang ada kalanya harus seperti itu Otak atik sendiri Coba shooting sendiri Alexis Sanchez Kristen Telo Ada ruang yang luar biasa Lionel Messi Ya ini mudalah Oh my god Ibai Zos Come on Gila Walaupun gak banyak mendapati peluang-peluang Yang memaksa dia melakukan save Namun ketika dia dibutuhkan Dia ada Ya di posisi tersebut Save pake kaki Gila Anjir Padahal Lionel Messi Seperti yang kita tau kan Peluang sepersekian Dikit pun Kalau udah dapet sama dia Udah pasti jadi goalnya Rizjo Kayak 90% Jadi cukup beruntung juga Harus berterima kasih juga Kita kepada Ibai Zos Tangkapan yang bagus Pergantian ya tadi ya Sergio Beskiet ditarik Alex Song masuk Tentunya Alex Song Bener-bener lebih bertahan Ya Beskiet pun bertahan Tapi Beskiet kan lebih ke gelandang Bertahan yang stylish ya Kalau Alex Song tuh bener-bener yang kayak Pekerja keras Dan geresak dirusuk gitu loh Suseta Coba ingin menahan Dan mencari rekannya Untuk kasih bola panjang Irola gagal Jordi Alba Kasih ke Christian Telo Lionel Messi Lionel Messi berbahaya nih Harus dialang Harus gak boleh dikasih Wrong shooting Even itu di tepi kotak Penalti kolong men Lionel Messi sumpah Christian Telo Christian Telo Christian Telo Oke So far Pemain bertahan kita Xavier Xeta Gue lupa namanya Xavier apa Sabi Xeta gitu Namanya Pergantian pemainnya Ibai Gomez Nah kali ini seperti yang gue lakukan Di pertandingan sebelumnya Jadi disini gue bakal masukin Aris Aduris Kenapa gue masukin Aris Aduris Ya udah gue jelaskan Di pertandingan sebelumnya Kan tadi Ini agar bisa memberikan Explosive damage gitu Dan untuk pemain 33 tahun Memang Levelnya Aduris tuh ya Main di menit-menit segini Udah gak bisa main 90 menit full Ya bisa sih bisa Tapi yang gak Maksimal Itu aja sih But Ibai Gomez Walaupun memang seperti yang gue katakan Gak berkontribusi secara langsung Memang Bukan sebagai pencetak goal Atau asis Tapi Sejauh ini Pergerakan tanpa bolanya Sudah menciptakan Banyak sekali peluang Space Segala macem Terbukti kita udah mencetak Total artinya Tiga goal ya Satu goal yang resmi Dua goal udah dianulir Walaupun memang bukan Berkontribusi secara langsung But it's okay Menurut gue Strategi yang gue terapkan Udah sukses sih Aris Aduris Kasih ke Itu Raspe Itu Raspe Dihalangin sedikit Atau asis tadi Ini dia itu Raspe Man of the match di pertanian sebelumnya Ander Herrera Coba melakukan pergerakan sendiri Ander Herrera shooting Goal Come on man Ander Herrera Gue agak delay ya Responnya tadi Karena gue pikir Bolanya agak jauh Menit 6-9 Menit 70 8 goal in all competition Dan backflip yang Menandai Brace-nya di pertanian kali ini Seandainya aja Goal dia yang Sebelumnya itu Nggak dianulir Hat-trick Ander Herrera Gila What a play man Pergerakan Instinknya Untuk menusuk sendiri Untuk melewati Pemain Barcelona tadi Gue lupa siapa tadi Yang ia lewati Yang ia paksa masuk Yang Dan shootingnya pun Menurut gue luar biasa banget sih Incar tiang jauh Dengan Akurasi Dan power yang Luar biasa pas Dan Christian Tello Oh my god Jangan dong Please Goal Fuck Oke game on Game on Seperti yang gue katakan kan Kalau 1-0 masih belum aman 2-0 pun Menurut gue Mentality Pemain-pemain Sekelas Selevel Team Barcelona ya Apalagi bermain di Camnu Itu pun belum cukup Menurut gue 20 menit terakhir Dan sekarang 2-1 Christian Tello tadi Memang space yang lumayan Nggak sampai 5 menit Nggak sampai 3 menit Gila Setelah goal kedua dari Ander Herrera Berbahaya Wah ini Ini momentum ada pada Pemain Barcelona sih Christian Tello Lagi-lagi Please Offside Come on Christian Tello Nampaknya Nampaknya keputusan Dari pelatih Barcelona Untuk memainkan Tello Dan bukannya Alba Di winger depan pun Kayaknya bener juga nih Sejauh ini Works Ternyata dia nyetak goal Mungkin Mayoritas dari Termasuk gue pun Ngira mungkin Ya siapa lagi Kalau bukan Messi Mungkin yang bakal Jika ada satu pemain Barcelona yang nyetak goal Ya mungkin yang pertama Pasti bakal Messi Iya nggak sih Dan itu udah terbukti Dari beberapa kali Pertemuan kita Dengan Barcelona Kan di musim pertama ini Selalu aja Ada nama orang itu Mencatatkan nama Di papan skor Namun kali ini Christian Tello 2-1 Kita memang masih menang Tapi 14 menit terakhir Ini agak riski banget Kalian ingat Bagaimana kita melakukan Comeback Bagaimana kita melakukan Drama Goal drama Di menit-menit Akhir di putaran pertama Di San Mames Ya artinya itu pun Bisa berpengaruh Bukan berpengaruh Bisa juga terjadi Dari mereka ke kita Kalau kita bisa ke mereka Apalagi mereka ke kita Ya nggak sih Avelay masuk Menggantikan Christian Tello tadi Pergantian pemain lagi Dari Barcelona Yang nantinya akan Kita respon Yang Kita respon Dengan pergantian pemain Ekiza kah Ekiza Jadi ini pergantian Defensif ya Gue menggantikan Michael San Jose Dengan Ekiza Ekiza memang Secara postur Nggak lebih tinggi Dibandingkan Michael San Jose Tapi dia jam Segala macam Secara atribut Mumpuni Dan dengan stamina Yang lebih Full Tentunya itu bakal Jauh lebih Memberikan rasa aman Kepada Penonton juga Kepada gue juga Secara pribadi Takut dapet Bola-bola True ball Bola-bola counter Yang harus ngejar Bahaya juga Kalau Michael San Jose Staminanya udah Ngos-ngosan Disuruh ngejar Bahaya juga Udah secara Apa Atribut Bukan pelari Bukan pelari Juga Staminanya Nggak full Suruh ngejar Apalagi Kalau yang suruh Dikejar Alien Gila Pusing juga Makanya Menurut gue Harus ada Pergantian Pemain bertahan Dan Ekiza Yang gue pilih Sebagai pemain Yang masuk Susaita kali ini Coba melakukan Crossing Yang apa-apa Itu Lihat Apa namanya Gestur Sorry Gestur Minta maaf Karena dia tahu Yang dia lakukan Tadi jauh dari Kata Sempurna Bahkan disebut Crossing pun Enggak tadi Jordi Alba Kasih ke Lionel Messi Sebenernya ya Kalau gue dipikir-pikir Iya yang dilakukan Kita tuh sama Seperti yang dilakukan Mereka Sesimpel itu Sebenernya Bukan menggunakan Striker Targetman kan Tapi kalau mereka Lionel Messi Kita Ibai Gomez Tapi kalau mereka kan Berkali-kali Kita bertemu sama mereka Mereka sudah melakukan Strategi yang sama Tapi kalau kita kan Baru kali ini Dan ternyata itu Works loh Secara tidak langsung Kayak kita mengimitasi Mereka kan Messi Nampak emosional Terkena Jebakan offside Yang memang cukup tipis itu Di sisa 3 menit terakhir Apakah kita Akan mampu Mendapatkan 3 poin lainnya Menghadapi Barcelona Di Liga Tentu itu Suatu prestasi Yang luar biasa Karena ya Barcelona Top 3 Top 3 Nya La Liga Sama Real Madrid Dan Atletico Madrid ATM kita sudah 2 kali Pertemuan Kita 2 kali menang Apakah Barcelona Juga akan bernasib sama Semoga saja Itu akan ditentukan Dengan 3 menit Injuritang Dan Dan satu lagi Jika kita menang Pertandaan ini Kita punya persentase Tergantung Nanti kalian bisa melihat ya Kita pemain-pemainnya itu Akan ada cutscene Selebrasi atau enggak Jika ada Artinya kita sudah Secara resmi Secure Zona Champions League Zona Champions Cup Tapi Gue enggak bisa berani jamin Karena itu tergantung dari Hasil tim-tim lainnya juga Kita lihat aja nanti Tapi yang Yang pasti kita harus menang dulu Apapun hasilnya nanti Selebrasi enggak selebrasi Yang penting ini menang dulu Bayangkan Selebrasi di Kamnyu Kapan lagi Champions League Come on Here we come Enggak masalah Enggak masalah Enggak masuk pun 2-1 udah cukup Tapi kalau mau 3-1 Itu rasmi Diblok Oke enggak masalah Enggak apa-apa Terus aja Serang terus Serang terus Enggak dapet gol juga Enggak masalah Yang penting nanti Kalau bolanya ke tengah Udah abis Abis please Pelit panjang Pelit panjang Wah Sid Come on Ayolah Sid Jangan 3 menit Apa 30 menit ini Sid De Marcos Itu dia Apakah selebrasi Oke men Come on Athletic Bilbo Los Leones Di musim pertama Pemelatihan Mister Hoshi Itu dia kita Kepublik Basque Yang datang Jauh-jauh ke Katalan Mendukung Walaupun Berhadapan dengan ribuan Mungkin ratusan Ratusan ribu sih Gue enggak tahu ya Sotoibana Ini masa ratusan ribu sih Ribuan Puluhan ribu Fans Barcelona Di Katalan Dan ini dia El Capitano tadi Irezos juga Yang melakukan penyelamatan penting Dari Tendangan Lionel Messi Dan Ekiza Berjabatan dengan kita Sedikit bersanda gurau Champions League men Gila sih Kapan lagi Selebrasi Zona Champions League Ke Cam Niu Di Cam Niu Lebih tepatnya maksudnya ya Oke memang kita Enggak menangin Trophy apa-apa Iya iya I know I know Jangan sama-samakan Kita dengan Barcelona Yang Mendapatkan Trophy El Classico ya Tapi ya Enggak masalah Dan ini dia 8 shot 5 on target 8 shot 3 on target Possession kita 6-2 banding 3-8 Passing akurasi mereka tinggi Tapi kita juga 8-9 lumayan lah Dengan perbandingan Possession yang tinggi Ander Herrera Well deserved Brace 2 goal Man of the match 8,4 Assist ada dari De Marcos Dan Ikermunyain Ikermunyain tentunya Crossing dari goal pertama Dan De Marcos Dari goal kedua Walaupun memang Mayoritas dari goal tersebut Diciptakan oleh Individual effort Dan individual skill Dari Ander Herrera Tapi sebelum ke kaki Ander Herrera Ada dari kaki De Marcos Itu dia Champions League Here we come Musim depan Ini kalau kalian Mau bisa pause Melihat Data-data Dan statistik Pemain-pemain Kita lebih lengkap Di 90 menit Pertandingan ini Men come on Gila sih Vibesnya Hypenya Come new loh Maksudnya Apa Ya memang Jika bukan come new Menurut gue Tempat yang pantas Untuk dijadikan Selebrasi ya Tentunya rumah kita sendiri San Mames gitu Tapi Memberikan warna Yang berbeda aja sih Menurut gue Selebrasi di come new Gitu kan Di Apa Di depan Public Katalan kan Gila sih Dan seperti yang gue katakan Di awal Sebelum kick off Babak pertama Atau ketika Kick off Babak pertama Gue lupa Tadi gue ngomongnya Kapan Ini dia Oh beritanya Athletic Bilbao Ecstatic Over Champions Cup Qualification Jadi kita secara resmi Sudah secure Zona Champions League Atau Champions Cup Jadi setelah sebelumnya Di pertandingan Menghadapi Malaga Kita secure Zona Europa League Gak butuh Beberapa pertandingan Banyaknya Kita cuma butuh Satu pertandingan lagi Menghadapi Barcelona Di come new Akhirnya kita secara resmi Secure Zona UEFA Champions League Or Champions Cup Ya di Vivo 14 ini Karena sama Seperti Europa League Gak ada Lisensinya Jadi sisa Satu Dua Tiga Empat Pertandingan lagi Sevilla Dan beberapa pertandingan lainnya Salah satunya juga ada Dari Bbas Yang menghadapi Real Sociedad Walaupun memang Gak ada artinya Secara Secara ya Secara teknis Memang gak ada artinya lagi Karena Anjing B-nya Cidera Eh B-nya Cidera B-nya sudah comeback Maksudnya Secara teknis Memang gak ada artinya Walaupun ya tentunya Kita Masih punya kesempatan Secara matematik Kita masih punya kesempatan Untuk Juara La Liga Tapi ya itu Dengan skenario Real Madrid Kalah di semua pertandingan Sisa mungkin ya Dan tentunya Gue gak ingin memberikan Harapan palsu Jadi ya Udah kita nikmatin aja Champions League Champions Cup musim depan Terlepas dari target kita Yang cuma Europa League Namun setelah gue datang Di era pelatihan gue Di musim pertama Dengan materi squad bawaan Ditambah dengan beberapa Enggak sih Secara resmi Kita pakai squad yang ada aja kan Karena kan Pemain yang kita beli Kayak Hugo Mayo Segala macem kan Enggak langsung main kan Jadi dengan squad Dan materi pemain bawaan Kita bisa membawa Los Leones Untuk secara resmi Bermain di Champions League musim depan Come on Los Leones men Jadi itu aja sih viewers Untuk Episode kali ini Luar biasa banget Jadi di episode 27 kali ini Kita secara Langsung Di dua pertandingan Pertandingan pertama Lawan Malaga tadi Secure Europa League Dan akhirnya di pertandingan Menghadapi Barcelona Secure UEFA Champions League Tentunya itu prestasi Yang sangat luar biasa Seperti yang Gue katakan tadi Memang gak ada Trophy Berupa material Eh material Maksudnya Berupa materi Memang gak ada Trophy Gak seperti kita menjuarai Copa del Rey Atau kita menjuarai La Liga Kita bisa mengangkat Trophy segala macem Tapi Prestasi kan itu Selalu datang Bukan hanya Dalam bentuk Trophy gitu Tapi hal-hal Seperti ya ini Dimana target kita Lewat materi Dan kedalaman squad Yang kita punya Itu tuh Europa League Namun kita bisa Finish di atas Satu level di atas Ya itulah Yang menurut gue Disebut sebagai prestasi Juga bisa seperti itu Jadi gak harus melulu Tentang juara Nomor satu Enggak Tapi banyak hal Itu ya bisa disebut Prestasi Situasional Tiap tim punya Prestasinya masing-masing Ada tim yang kemarin Kayak Everton Di Real Life kan Mereka Wuduh Berpuluh-puluh Ribu Itu apa Fansnya Berselebrasi Sampai turun ke lapangan Segala macem Padahal Mereka Bahkan Lebih parah daripada kita Bukan yang finish Zona Champions League Bukan yang finish Zona Europa League Mereka cuma Di atas Zona regredasi aja Mereka lolos Gak ke regredasi Tapi ya apa Kita fair Untuk ngomong bahwa Anjong Kenapa mereka Sampai selebrasi Kayak gitu Ya Kalau bagi mereka itu Prestasi Melihat dari bagaimana Performa mereka Yang sangat buruk Segala macem Dan akhirnya mereka bisa Lolos dari Regredasi Bisa bertahan ke Premier League Musim depan Yang artinya Diberi kesempatan baru lagi Ya Ya udah Kayak gitu lah Maksud gue Dan Kalau kita Ya prestasi kita Ya zona Champions League Ini Sebenernya Europa League pun Itu menurut gue Udah prestasi Karena board pun Sebenernya mengharapkan Itu kan Standar dari board Itu Europa League Tapi kita bisa memberikan Lebih Ya ini Champions League Champions Cup Zona Champions League Bermain di Eropa Di Kasta Pertamanya lah ya Kalau kita bisa Bilang itu Dan Ya itu bakal Mempengaruhi banyak Hal secara profit Secara income Segala macem Karena Seperti Arsenal lah Yang gue ikutin di Relive kan Tim kesayangan Gue di Relive gitu Berpengaruh banget Kalau di Relive kan Kayak Misalkan mau mendatangkan Pemain segala macem Ada banyak pemain kan Di zaman sekarang Misalkan dia Dijanjikan bermain Di Champions League Sementara itu Ada satu tim yang Gak menjanjikan Champions League Gitu kayak Gak mau main di Arsenal Karena Arsenal gak main Di UCL gitu Hal-hal minor Kayak gitu Bukan hal minor juga sih Tapi alasan-alasan Khusus kayak gitu Tuh ada di Relive gitu Ya walaupun memang Kalau di game Belum ada implement Kayak gitu ya Cuman Ya hal-hal Seperti itu tuh Ada di Relive Seberapa pentingnya Bermain di Champions League Champions League tuh Bukan kompetisi Ecek-ecek Bukan kompetisi Ciki gitu Bisa dibilangkan Dan di game pun Sebenarnya ada Misalkan kalau nanti Kita lolos Grup di UCL Mungkin pendapatan Dan income Yang kita dapatkan tuh Setara kita sampai Ke final di Copa del Rey Bukan lebay ya Tapi memang bisa Seperti itu kadang Kalau di cup Cup domestik tuh Kayak lolos tuh Hasilnya cuma 100 ribu Bahkan gak sampai 100 ribu Kadang cuma puluhan ribu Yang kita dapatkan Tapi kalau di Champions League Lolos grup Lolos grup nih ya Lolos grup Bukan juara Bukan masuk final nih Itu bisa berjuta-juta Incomenya Jadi seberbeda itu Champions League Makanya memang patut dihargai Patut disyukuri juga Kita bisa masuk ke Champions League ini Even kita memang gak juara sekalipun Ya gak masalah Ini musim pertama Gitu ya gak sih So viewers Itu aja untuk episode 27 Panjang juga ya reviewnya See you to the next episode Ke episode 28 Sisa-sisa pertandingan Yuk kita habiskan sama-sama So enjoy viewers Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya